Halo teman-teman semua, Sobat Mancing saya Indonesia Video ini dipersembahkan untuk teman-teman yang akan belajar mancing ikan predator air tawar Oke ya Dan video ini juga ditujukan bagi teman-teman yang baru pertama kali ingin nyoba mancing dengan menggunakan umpan tiruan Dan teman-teman yang masih awal-awal banget ingin belajar mancing pakai umpan ikan-ikanan kayak gini ya Oke sebelum kita mulai, ada kesepakatan di awal ya biar nanti teman-teman gak bingung dengan apa yang saya jelaskan Teman-teman perlu tahu kayak gini ini beberapa ikan-ikanan ini itu namanya lur Jadi nanti teman-teman kalau saya bilang lur berarti itu artinya saya sedang menyebut umpan tiruan yang saya pegang ini ada banyak ya Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, like, comment, and share Jangan lupa nyalakan lonceng untuk tetap dapat informasi seputar dunia mas awi ya Subscribe itu adalah bentuk kepedulian teman-teman agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan banyak informasi yang bermanfaat lainnya Seputar perjalanan saya belajar mancing Dengan mensubscribe teman-teman juga bisa dapat benefit Ada beberapa konten-konten tentang review, mereview peralatan yang saya gunakan di dunia mancing Nanti juga mungkin ada beberapa konten tentang keseharian saya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta So kita mulai teman-teman Kita mulai dari 3 jenis lur terlebih dahulu Oke kita pinggirin dulu ya Ada 3 lur yang menjadi dasar teman-teman dalam menentukan memilih dan meminang lur yang akan teman-teman gunakan Intinya adalah lur itu ada tipe kal yang mengapung seperti ini Saya analogikan dia posisinya di atas Mengapung Kemudian ada lur yang tipikalnya adalah suspend Jadi dia tidak tenggelam Tapi dia juga tidak mengapung Jadi dia posisinya berada di tengah-tengah Tidak di dasar dan tidak di permukaan Kemudian ada lur yang tipikalnya adalah sinking Dia posisinya menyelam hingga dasar sungai atau dasar air Oke 3 hal ini yang bisa teman-teman sepakati bersama disini Ada 3 jenis lur Dia ngapung Dia suspend Dia sinking Oke Oke untuk yang pertama Untuk yang jenis mengapung Bahasa resminya adalah floating Atau tipe lur floating Kemudian ada yang mengambang Dia melayang-layang di dalam air Bahasanya adalah tipe lur suspend Tidak di permukaan dan tidak di dasar Kemudian ada yang tenggelam Seperti ini Bahasa resminya adalah sinking Tipe lur sinking Oke Floating Suspend Sinking Sebelum kita bahas tadi 3 ini Sebelum kita bahas 3 tipe ini Kita kenalan dulu dong Sama yang namanya lur Kita kenalan dulu ya Sama lur Sobat pancing se-Indonesia Ini bagian depan Biasanya bagian depan Itu dekat dengan mata Kemudian ini bagian belakang Kemudian bagian tengah Nah Berbeda dengan yang di bagian depan Bagian belakang dan bagian tengah Itu memang dirancang untuk menaruh hook Seperti ini Oke Nah Untuk menaruh hook Gimana caranya Kita gunakan yang namanya split ring Nah teman-teman jangan khawatir Ada banyak banget ukuran lur Ada yang besar Kemudian ada yang kecil banget Seperti ini Oke Nah split ring itu juga di pasaran Teman-teman bisa cari di toko pancing Kesayangan teman-teman semua Split ring ini Ada banyak banget ukurannya Jadi jangan teman-teman gak usah khawatir Tinggal menyesuaikan Antara hook yang dipakai Dengan split ring yang teman-teman pilih Oke Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Kenapa mesti pakai lur Emang bisa Bisa dong Karena tujuan lur Diciptakan adalah untuk menyerupai gerak-geri mangsa Atau diet ikan predator yang kita target Kalau ikan yang kita target adalah semacam ikan predator yang punya mangsa kodok misalnya Berarti ya kita harus membuat atau menggunakan umpan tiruan dalam bentuk kodok Kalau ikan target kita biasa makan ikan Nah berarti tugas utama kita adalah bagaimana Memainkan lur ini Bergeal-geal di atas air semirip mungkin dengan gerakan ikan Jadi ada tiga hal ya Kemudian memainkan lur itu ternyata menjadi kunci keberhasilan seorang pemancing Istilahnya main bihan degan Bukan tentang seberapa lur atau seberapa mahal lur yang kita pakai Tapi tetap faktor pemancing itu juga jadi kunci utama keberhasilan mancing dengan umpan seperti ini Oke Kita masuk ke tiga inti perbedaan yang kita bahas di awal tadi Oke Yang pertama adalah tipe kal floating Kita balikin lagi ya Kemudian tipikal floating seperti ini ada banyak Nah ciri khas tipikal floating itu bentuknya seperti pensil Tipe kal ini tidak bisa nyelam Murni hanya mengapung di atas air Oke Karena memang lur ini dimainkan bergerak-gerak di atas permukaan air Dengan target ya jelas ikan-ikan yang suka makan hewan Suka makan serangga Atau apapun yang biasanya bergerak-gerak di permukaan air Kemudian ada lur tipikal suspending Oke seperti ini salah satu contohnya Tipikal ini cenderung tenggelam Tidak bisa mengapung Yang jelas begitu masuk di air dia tidak bisa langsung mengapung Dia langsung tenggelam Karena lur ini diciptakan untuk bisa berenang-renang di dalam air Namun kecenderungan dia tenggelam ya sobat mancing Jadi kalau terlambat memainkan lur Kemungkinan dia tersangkut di dasar air itu sangat besar Tipikal lur suspending itu biasanya punya ciri khas Biasanya di depan ini ujungnya bentuknya lancip Di belakang juga ujungnya lancip Jadi di belakang lancip Di depan lancip Itu paling punya ciri khas untuk tipikal lur suspending Jadi dia tidak mengapung Dia tidak tenggelam Tapi dia bisa bergerak bebas di air Mau di tergantung cara memainkan lurnya gitu ya Kemudian ada tipikal lur sinking Nah tipikal lur sinking ini adalah Umumnya dihuni oleh lur-lur tipikal minnow Seperti ini Ciri-cirinya di ujung bagian depan lur Itu ada kayak semacam lidahnya Gini ya Tujuannya apa? Tujuannya ketika dia nabrak air Maka dia akan turun ke bawah gitu ya Semakin ditarik semakin ke bawah Nah beberapa produsen minnow Itu juga mereka sudah mendesain Ada minnow yang ukuran lidahnya panjang Ada minnow yang ukuran lidahnya pendek Ada yang panjang sekali gitu Jadi itu untuk mengukur seberapa dalam lur ini bisa dimainkan Tapi umumnya lur minnow seperti ini Umumnya ketika di dalam air Dia awalnya tidak langsung tenggelam Jadi dia berada di permukaan dulu Begitu kita tarik Maka dia akan turun Jadi tipe lur ini memang tujuannya Untuk bisa menuju dasar air Karena memang tujuannya untuk menggoda predator Yang suka makan mangsanya Yang hidup di dasar air Oke teman-teman Setelah kita bahas masalah lur ini semua Sebenarnya yang paling mencolok adalah Tiga bentuk Ada banyak banget variasi ya Ada banyak banget variasi Supaya teman-teman tidak bingung juga Sekarang kita akan lihat Lur berdasarkan bentuknya Jadi teman-teman cukup melihat Ini ada popper Beda banget ya Minnow Kemudian pensil sinking Kemudian pensil floating Atau kita bisa sebut sebagai stick bite Oke Dari keempat bentuk ini kelihatan beda semua Yang bagian paling mencolok adalah bagian kepalanya Kalau popper di depan itu ada cekungan seperti ini Kemudian minnow itu ada lidahnya Kemudian pensil sinking itu dia Bentuknya seperti Paling ergonomis ya Karena dia ditugaskan untuk menyelam di air Tidak tenggelam dan tidak mengapung Kemudian ada yang namanya Pensil floating atau stick bite Oke Sebelum teman-teman nanti explore berbagai macam lure Ada soft lure, ada soft frog, jump frog Kemudian propeller, mikro jig dan lain sebagainya Teman-teman nanti bisa bahas bareng-bareng dengan saya di kolom komentar ya Yang pasti untuk bisa menguasai lure Tetap butuh waktu dan jam terbang ya teman-teman Karena lure semahal apapun Itu tetap tidak berguna dan tidak bisa menggoda ikan target Selama teman-teman belum tahu cara memainkan lure-nya Agar terlihat bergerak senatural mungkin Karena keberhasilan mancing casting atau mancing dengan umpan lure ini Tetap ada di tangan teman-teman yang bisa membuat lure bergerak senatural mungkin Selamat mencoba teman-teman semua Tetap utamakan kelestarian Dan jadilah bijaksana dalam memancing Tangkap ikan seperlunya saja Sisanya dilepaskan atau dirilis Sampai sini dulu sobat-sobat mancing se-Indonesia Bantu up channel ini tetap berkembang dengan cara menekan tombol subscribe Di bawah sini Kemudian like, comment, and share ya Jumpa lagi teman-teman di konten edukasi lainnya See you on the next video Bye-bye Thank you